yo semua aku lagi di channel maksirwult nah aku tadi kali ini gue kembali konten top 10 karakter merah terbaik dan juga yang sering dipakai untuk leak battle para player player old dan juga player player baru untuk saat ini ya ini 10 karakter merah ini mungkin yang bakal memulai Meta merah selanjutnya karena di Meta hijau mungkin sudah bakal berlalu dan leak battle One Piece Pinterest bakalan diramaikan oleh para karakter-karakter merah nah ini mungkin 10 karakter ini yang bakalan meramaikannya Oke langsung aja kita kasih 10 kita sudah mau masukin meta char merah dan mungkin di ekstrim selanjutnya mungkin adalah salah satu char merah bisa defender dan juga bisa attacker dan juga bisa runner kita lihat nanti aja dan di pesis 10 kali ini gue taruh si gear for snake man monkey di luffy salah satu defender terbaik kita nih salah satu tackle terbaik kita itu di channel ikonnya dengan gambar runner itu mungkin cuma hiasan doang biasanya dia nyambut bendera pertama dan jarang buat nyambut bendera dia adalah seorang fighter sejati Black Mamba dan Black King dan Gangnam King Cobra nya sangat lumayan bagus dipakai buat berantem nggak ada thread ngambil bendera cepet nggak ada thread mempercepat speed layaknya seorang runner tidak ada adanya hanya mempercepat skill 1 dan juga pemulihan darah saat ngambil bendera dia juga punya nyawa kedua sebagai mirip banget seorang defender ya pokoknya dia seorang petarung lah dibandingkan seorang runner player-player pada PA semua maupun player-playernya pada PA dia masih masih salah satu karakter bagus ya di game wapik pentiras untuk posisi ke-9 gue taruh sajian of the trafagar laulau desuosa runner merah ini baru dari runner biasanya pada renangannya tuh ngambil celah ngambil posisi kosong yang terlihat di map itu bagus banget di langsung ngambil bendera nya scalpel kontroshock skill skillnya sangat berguna kontroshock ini bisa dipakai kepake banget dan juga bisa buat one shot musuh dari kontroshock dan juga scalpelnya dikombinasikan dia punya thread yang juga lumayan bagus berkesenambungan banget sebagai seorang runner ada boost speed capture speed sama increase damage skill 1 lalu skill 2 dan juga pemulihan darah ini bagus-bagu sebagai seorang runner dia juga runner yang battle point murah meriah bahagia bisa di upgrade perharinya 10 fragment bisa mempercepat karakternya menjadi level 100 bagus banget nih seorang runner udah serosa laul untuk posisi ke-8 gue taruh luffy brother sabo rat attacker dia masih sangat bagus ya buat di posisi battle terus dari skill-skillnya juga dia sangat berguna banget tapi ya yang kelemahannya itu misalkan player baru yang menggunakan si sabo api ini tuh bakal kesesannya pas dengan flamestate itu soalnya susah dikontrol harus kalian harus mencet di avatarnya ini karena itu juga mencetnya harus terus-terusan biar auto biar targetnya pas misalkan musuh yang sekarat baru bisa kena tuh kalau nggak ditarget itu bakalan susah lalu flamedragon king nya nih bisa instan kill atau one shot para ekstrim ini juga bisa menyulitkan ekstrim-ekstrim kayak misalkan Big Mom BB Shanks itu gampang banget ini juga bisa instan kill atau one shot para ekstrim yang baru para ekstrim hijau tuh kayak Roger Odin bisa ngagalin nyebut bendara Odin ya baguslah dari trade aja udah kelihatan mantep banget dari di buskrit 300% kalau teman kita mati terus dapet reduksi dms garaf 30% sama kalau misalkan Ayo kita nyerang kita diserang usaha kita diserang musuh yang lagi terkena efek flame-flame lagi terkebakar terdapat tambahan lagi reduksi dms 30% jadi 60% reduction damage dikursi dms 30% sama tak 20% nya di lima puluh persen ingkursi dms gila ngantep banget udah sebagai orang mantep banget lagi sebagai seorang attacker jadi mungkin untuk season-season kedepannya dan juga meta merah si sabo ini masih worth banget untuk push league battle untuk musik ketujuh gue taruh Garp Monkey the Garp Hero of the Navy Defender merah Garp disini lumayan bagus tembok banget ya apalagi kalau ketemu Roger dan juga nilainya cuman kelemahannya dia kalau berada di luar bendera ya ya kita tahu sendiri lah ya para Defender harus berada dalam bendera dari besi ketiknya dia bisa knockback nah saat knockback musuh dia dapat mulia darah dan juga skill satunya itu bisa mengurangi skill musuh jadi musuhnya yang harusnya bisa ngeluarin skill skillnya langsung berkurang lagi ya ada nombol ini knockback efek setiap knockback musuh bakalan dapat mulia darah dan juga mempercepat skill 1 15% reduction damage nya juga gede sebagai seorang yang defender parah banget tebal banget ya 30 20 70 80 80% reduction damage kalau berada diada sendiri sendiri dan juga dipukul seorang attacker dia juga penyakit damage dan juga mempercepat skill 2 ke satu keduanya bisa dipercepat dari trade-trade nya ini bagus banget untuk medal-medal mungkin pakai medal reduction damage kayak Sugar Fujitora dan juga Corazon itu bagus banget jadi Garp ini saat dipukul jadi cuma satu dikit doang tuh yang keluar dari damage musuh lalu posisi ke-6 gue taruh si Nenis Lobby Niko Robin Defender merah Niko Robin gue taruh si 6 karena Niko Robin ini mainnya gampang ya skill-skillnya juga gampang digunain Candula ini kalau kita pakai bisa mempemulihan darah dan juga kita dapat ada damage reduction 70% dari trade-trade nya dia punya pemulihan darah 10% kalau Robin lo atau tim lo lagi habis ngekil musuh dapat pemulihan darah terus dipenuhkan damage 30% ditambah tadi candula 70% jadi lima jadi 100% reduction damage apa enggak gila loh melawan dia lo mukul cuman kena 78 biasanya kena seribu lima ribu ini mukul si Robin ini kenanya 78 78 amper mampus laut terkelah terus semakin dipukul musuh selesai kesepatan buat meningkatkan skill 2 dan juga meningkatkan defense 5% bakalan nambah terus sampai 70% kecuali kalau mati defense ada reduksi damage ada gokil sih ini banget bakalan bisa sangat banget kepake kalau kalian yang punya apalagi kalau yang udah level 100 ya gue ngomongin level 100 saya udah kalau level level 60 lah masih butuh-butuh tanah ini juga punya yang kedua kalau kita nyerang sepanggak menggunakan skill 2 bakal mau cepat ke-1 30% pencantul aja jadi lebih cepet maka mati-matinya tuh di bendera tebal banget dan juga udah punya penambahan attack 30% selama 20 detik kalau lo atau tim lo abis nyambut bendera beuh attack ada defense ada lengkap banget dan nih karakter udah gitu dia wangi lagi kan di posisi kelima gue taruh Blackbeard the Seven Wallows of the Sea Marshal the Teach Defender Merah salah satu ekstrim lama yang masih sangat kepake dibandingkan dengan shanks atau shaff atau shaff sempat masih buntung itu karena skill-skillnya lebih gampang dipakai juga narik dan juga nyedot dan gitu dia bisa instankil pada krata-krata type level free atau power user yang memakan buah setan dia juga mungkin salah satu yang bisa nge-counter karakter ekstrim selanjutnya yang kemungkinan besar itu itu adalah Kaido si power user si BB ini mungkin bisa-bisa banget karena kontrol karakter tersebut gimana yoo dia punya boost attack saat lagi habis terjatuh dia punya pembelian darah saat membunuh musuh dia punya increase damage kan gelo ya kan seperti yang bilang tadi defender malah punya increase damage reduction damage 50% kalau otakkan menyerang dia ini kalau misalkan ekstrim selanjutnya ini adalah seorang attacker taruh aja dan ekstrim selanjutnya Kaido itu seorang attacker nyerang BB udah dapat 50% reduction damage si BB ini juga dia dapat tambahan damage kan 10% 30% malah kalau lebih dari darahnya lebih dari 70% mampus dan plus datuh si ompong mania ini bakal mungkin bakal kepakainya banget eh untuk posisi keempat Gutaruzoro dress Rosa Tudut the Billion dengan Fort Worth 3 Glow Cosm Attacker merah skill-skill nya ya bisa instan kill para ekstrim apalagi ekstrim yang sekarang ya mungkin semoga aja bisa one shot karakter ekstrim selanjutnya Hai nari satin daizen sekai sama senhaji ponho dia memiliki trade yang sangat mendukung banget sebagai seorang attacker dan juga dia bisa menjadi seorang defender apalagi kalau menggunakan set medal yang bagus dan juga efektif kayak medal-medal recovery HP dan juga medal-medal critical yang bisa mendukung tradenya dia nih karena dia setiap ngeluarin critical bakalan dapat melendal 5% dan ketikannya bakal naik kembang lagi 20% 300 persen ketika ya sebelum mati okelkan redaction damage ada inggris damage ada nungguan stand Hai retikal demesnya nambah redaction demesnya 50% lagi ok ya udah gitu dia banyak face-nya kan banyak yang suka juga enggak menggunakannya juga enggak terlalu susah gampang juga untuk medial-medial karena gue pengguna user drozor udah susah gue sarani medial yang menggunakan skill 1 atau mungkin medial-medial event yang bisa pemulihan darah dari critical cure dan juga yang meningkatkan skill 1 juga dari tag-nya Oke untuk posisi ketiga top 10 karakter terbaik elemen merah untuk saat ini itu getarung software got usap si Pinocchio dress rosa Hai ya ini hidung panjang ngacem Pinocchio aja full brush dress Hai bisa one shot musuh apalagi karakter-karakter hijau bahkan enggak harus karakter hijau eh karakter lebih karakter merah dan juga karakter biru pun bisa di one-shot kalau misalkan lagi ditompok tuh ke satunya ditempel lah ke satu backgroundnya ini bisa dipakai dari jarak yang lumayan jauh apalagi bisa ngasih stand kan tujuh detik HP joget-joget dulu tujuh detik tuh nungguin sampai kelar stannya nyawanya ada tiga cuman kekurangannya dari nyawa tiga ini dia bisa langsung mati kalau misalkan ada recovery block macam kayak luffy lau dan juga lau onigashima tuh bisa ada recovery block skill 1 skill 1 nya kan mati dan langsung gue udah punya nyobain soalnya untuk trade-trade sebenarnya dia bagus dia punya redaction damage dia punya boost speed dia punya capture boost capture speed sama dia juga memperbanyak pengisian bendera saat ngambut bendera cuma sayangnya praktak para player-players got us up ini banyakan nembang-nembangnya ya dibandingkan ngambil bendera udah men-snackman kan diri nih mereka-mereka ini nih para player Pinocchio ini gua udah kayak kampret untuk mendalam medal gua sih pakai medal ya seperlunya aja ya misalkan kalian bukan perlunya skill 1 atau skill 2 dan oke bisa juga pakai medal-medal hunter pada umumnya yang ngambil bendera cepet dan juga skill 1 skill 2 untuk posisi kedua Gotoro lau onigashima trade on onigashima terlapagar lau attacker merah ini salah satu pembunuh dingin ya anjir tiba-tiba dari belakang serot pakai skill 1 radio knap karakter-karakter yang punya recovery 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 itu kayak misalkan demi Mihawk roger yang kita punya cepet banget sama Zoro dafrosa itu langsung mati coy ngeri banget gila Hai amputation nya juga loh nih amputation nya kedepan nih musuh yang ada di belakang bisa kena juga cuy demesnya pas kemukul lagi mukul-mukul mampus-mampus ya ini misalkan karakter ekstrips lanjutnya yang bisa yang memiliki trade yang bisa memilihkan darah atau recovery itu bakalan baki usus banget dah ketemu segi lalu ini musuh mengharapkannya tuh karakter ekstrips lanjutnya tuh bisa nullify dekat freeblock ya atau nullify efek itu bakalan gokil banget tuh kalau nggak kepake ketiga onigashima tuh dia punya rikerasi damage terus dia punya pembelian darah saat musuh terkena reka freeblock skill 2 juga jadi cepet 20% amputation nya ya terus dia punya nyawa kedua saat berada di trade amputation nya trade room nya redoxin damage nya 30 dia juga sangat bagus buat ngelawan karakter elemen yang hijau jadi ya dia bisa dibilang dia adalah salah satu karakter yang digunakan para player pbr ya untuk menyudahiki meta-meta car hijau bersama dengan kit dan si pinoknya udah selesai itu oke untuk posisi pertama top 10 karakter terbaik dengan elemen merah saat ini itu gue taruh si red on onigashima dengan eustace kit si bocah rongsokan ini defender merah dipakainya gampang banget cuman diam doang di bendera loh gunain skill 2 pangeron vortex darah lo nambah lagi musuh yang deketin lo langsung mati terus lu bisa knockback lagi pakai game skill satunya Widoth things our own way ngurangi speed musuh 10% efek sama 20 detik bisa langsung instan kill atau one shot kill juga karakter-karakter hijau atau mungkin karakter mesok merah juga bisa mengkampret digunanya gampang enggak perlu banyak mekanik enggak perlu skill bagus lo bisa naik puslek dengan gampang ngampret kan sahabat di area bidar sendiri lo bakal dapat tambahan attack dari basic attack 20% dan juga meningkatkan knockback distance jadi lo mukul musuh knockback musuh-musuh bakalan mentol jauh dong HP keburun normal attacknya bakal ngincer musuh di punya reduction damage 30% ditambah kalau darahnya 70% dapat 50% lagi jadi 80% reduction damage gila pembelan darahnya juga cepet banget 3% saat kita nyerang musuh pakai skill 2 terus kalau kita diserang musuh malah darah kita yang nambah anjir 30% 30 tambah 33 33% setiap kita di knockback dapat tambahan 30% Wah gila gila dia juga punya boost attack 30 ditambah 20 50% boost attack gila gila sekali lagi bilang gila udah gila banget udah banyak banget kata-kata gila yang keluar ini dia yang menyudahi eranya carcameta hijau dan jarang banget nih yang pakai Roger aja ketemu sikit yang terlalu kit enggak terlalu risau lah ketemu si roger asal kamu seharusnya enggak belum full bahaya aman banget dah enggak ada dan karakter ekstern selanjutnya itu karakter merah dia bisa pakai tag greenline nambah lagi tuh reduksi damage nya dari tag greenline makin tembel lagi nih si gila ini si bocil rongsokan ini apalagi runner kalau runner runner merah aduh ngapain threatnya bakalan diapain ya biar bisa ngelawan Kate oke mungkin kayaknya segitu dulu buat konten top 10 karakter elemen merah terbaik untuk saat ini dari yang sering banget digunakan di battle dan juga dan juga dari threat dan skill-skill yang bagus banget untuk karakter elemen merah jadi terima kasih buat yang udah nonton buat yang suka dengan konten kali ini bisa like buat yang suka dengan channel ini bisa subscribe dan juga komen-komen see you on the next video bye-bye salam gamers sub indo by broth3rmax